Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke lanjut saja, kali ini saya kedatangan handphone OPPO A3s Dalam keadaan terkunci pin atau pola CPH1803 Dan handphone ini memang dari dulu itu susah ya Untuk pembongkaran pola atau pinnya itu Belum ada cara teman-teman Teman-teman bisa pastikan dulu untuk panggilan Bintang bagar 899 bagar CPH1803 atau CPH1853 itu OPPO A3s ya Dan benar ini handphone terjebak pola atau pin Untuk OPPO A3s sampai saat ini Belum ada cara lain selain directnya Dan ini handphone masih tersegel Untuk handphonenya berarti belum pernah terbongkar Padahal ini handphone sudah lama ya teman-teman Oke lanjut kita akan coba bongkar handphonenya Dan kita langsung ISP ya Kita akan coba untuk direct Karena memang belum ada tool untuk bypass Pin atau pola A3s ini kecuali out ya Autentikasi Dan untuk ISPnya itu CPH1803 dan CPH1853 itu berbeda Untuk letaknya mungkin sudah banyak bertebaran ya Di browser teman-teman kalau coba cek itu ISP OPPO A3s itu langsung didapati Dimanakah yang harus di jumper ya Yang harus dihubungkan pakai ISP apa itu tergantung teman-teman Saya akan gunakan AC jetak ya Dan ini OPPO A3s CPH1803 itu disini Untuk letak ISPnya Jadi kita akan coba untuk sambungkan clock CMD dan data 0 ya Untuk VCC dan VCQnya Kita tanpa gunakan kita akan bantu gunakan charger saja Jadi hanya 4 kabel yang akan kita fungsikan Clock CMD, data 0 dan groundnya Langsung kita akan coba eksekusi Kita akan sambungkan kabel jumpernya Sesuai dengan ISP teman-teman Kita akan gunakan isi jetak ya Bisa pakai UV atau Medusa Dan pastikan untuk ISPnya tidak salah ya Untuk letakkan CMD ke CMD, data 0 ke data 0 Resistor clock itu jangan sampai terlalu kepanasan Nanti bisa jadi itu putus ya Jadi tidak ada yang berbeda untuk Penghabusan OPPO A3s Dari dulu sampai saat ini Belum ada tool yang bisa Satu kali klik membaipas Kode pola atau kode pin handphone ini Jadi handphone sejuta umat yang masih ribet ya Untuk sampai saat ini belum ada Tool atau dongle yang bisa membaipas Hanya satu kali klik Oke lanjut kita akan coba hubungkan kabel ISPnya Oke untuk step terakhir itu Saya coba hubungkan groundingnya ya Jadi untuk ISP yang clock CMD dan data 0 Kalau itu sudah terpasang baru saya pasangkan ground Dan langkah selanjutnya kita wajib untuk cek Apakah sudah terdeteksi dengan baik Menggunakan multimeter digital Di skala dioda atau buzzer Prop merah kita hubungkan ke ground Jadi sudah ada hambatan dalam di setiap ISP ya Jangan sampai short Dan setelah terhubung semua dengan baik Lanjut kita akan coba gunakan SC cetak Untuk bypass Oppo A3s ini Jadi bisa teman-teman gunakan Oppo A3s ini Gunakan UV atau SC cetak Itu tidak masalah Ya ini ada yang terputus ya kabel ISPnya Saya coba hubungkan ulang Dan setelah ini kita akan buka SC cetak file manager Untuk menghapus handphone Oppo A3s ini Yang terjebak kode pin atau kode pola Tanpa menghilangkan foto ya Atau video di galeri Oke lanjut kita akan masuk ke PC Kita buka SC cetak untuk IMMC manager Dan saya akan mencoba untuk gunakan SC cetaknya Semoga untuk penghapusan kali ini Tidak ada masalah Dan IMMC masih dalam keadaan sehat ya Karena untuk seri Oppo A3s ini Karena barang sudah lama handphonenya Untuk seri A3s ini Tahun perakitan Tahun perakitan juga sudah agak lumayan lama Jadi hati-hati Bisa jadi IMMCnya sudah low-U ya Dan dipastikan ini sudah terdeteksi dengan baik Pake SC cetak Tidak ada keterangan merah-merah ya Semuanya aman Tidak ada masalah karena Ini padahal handphone masih tersegel ya Karena dipastikan aman Lanjut saya akan coba Format Tanpa menghilangkan data ya Seperti itu teman-teman Oppo reset password Dari SC cetak Hanya dua kali klik atau satu kali klik saja Handphone sudah selesai Yang ribet itu Cara menghubungkan ISP nya ya Dan Jangan lupa juga Untuk VCC dan VCQ nya Gunakan Supply dari VUSB ya Atau Charger ya Jadi teman-teman Pastikan untuk supply nya Menghubungkan Pake charger saja Tanpa disambungkan ISP Dari VCC dan VCQ Dan proses web berjalan Berarti dipastikan Handphone Saya rasa Sudah bisa masuk ke menu ya Dengan proses Swiping sudah bisa Berjalan itu Kita tunggu Hingga masuk ke Pengaturan bahasa Dan sampai saat ini Untuk Oppo A3s Memang belum ada celah Untuk membaipas Kecuali dengan metode ISP seperti ini Oke mantap Sudah bisa sampai ke menu Jadi dipastikan ISP nya sudah berhasil Lanjut kita akan Lepaskan semua kabel Jumper ISP nya ya Dan kita akan Rakit ulang Kembali handphone nya Oke setelah terlepas Semua kabel jumper nya Kita bersihkan dulu Semoga dengan Proses web berjalan tadi Handphone sudah bisa Masuk ke menu Dengan Foto atau video Di galeri Tetap aman ya teman-teman Lanjut kita akan Rapatkan semuanya dulu Kita akan Coba masuk ke menu Dengan handphone Sudah kita lepaskan Kabel ISP nya Dan kita akan Coba tunggu ya Semoga berhasil Oke untuk pengaturan bahasa Kita coba Setting hingga Sampai ke menu Sampai ke menu dulu ya Kita lewati Untuk Kode pin Atau polanya Lanjut Handphone sudah bisa Masuk ke menu Berarti sudah dipastikan Tidak terjebak pola lagi OPPO A3S CPH 1803 ya Dan setelah ini Kita akan coba Cek untuk foto Atau video Di galeri Ini email aman Tidak ada masalah Dan Bisa dipastikan Teman-teman Untuk foto Video nya Tidak terhapus ya Ya semoga tutorial kali ini Bermanfaat Air kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like Dan subscribe nya Untuk OPPO A3S Sampai saat ini Belum bisa Satu kali klik Tanpa direct ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton